airnya biru guys biru kita mulai lagi jalan Hai teman-teman selamat datang lagi di Jerman kita lagi ada di pihak Tansia Gaister Reso ya namanya Gaister Gaister Reso ya sini kita tuh di bawah ini ya teman-teman kita tuh harus mendaki ya kita ada di tebing-tebing ya tebing-tebing curam yang ingin itu 200 meter lebih ya kita wandan sini kita wandan jalan ke atas ini sangat terjal anak-anak ikut juga manja jalan jauh ya banden itu jalan jauh oke oke kita udah sampai di atas secara perjalanan ya tapi masih 90 menit lagi kita itu sampai ke atas ya tapi kita udah ada bulan yang seperti ini ini rumah di atas puncak yang kita lihat dari bawah itu ya dan kita masih enjoy enjoy jalan jauh jauh mendaki ya Ludwig sini yang paling semangat ya hehehe kalau kita berhenti sebentar kumpangnya dalam abon hatinya ayo jalan lagi terus ini ini gas house ya macam rumah pusingan gitu atau mau nginap sini ini juga cantik banget habis itu lepas di terkurin ini hampir berubah ini namun lama bruka buah nai ke datsia riazini berkesel STUBER ini ada batu yang di disusun ke atas oleh orang-orang pendatang ini juga sebagai mitos disini ya teman-teman takut mafas jadi kata suamiku disini adalah di hutan kita berdiri sekarang ini ini adalah grenzen itu perbatasan hutan disana itu dan disini itu sebelah sini itu adalah jerman itu tandanya jadi kita mau ke di austria dengan jalan ini kita ke arah sini ya jacob swag finding from lullier 5 150 meter informasinya lagi dari sini tengoklah ini teman-teman ya ada lagi batu-batu yang kayak gini ini datang dari kultur tibet ya orang tibet yang membuat ini di jerman ya di hutan ini dari hutan apa Austria ya karena kita kan udah di Austria sekarang di hutan bagian Austria dan itu banyak ya batu-batunya yang disusun-susun itu ya nah ini dia batu-batu yang disusun itu ya this is the ultimate hotel batu-batu yang disusun bagus ya nah kita mau ke bawah itu ya teman-teman yang ada jembatan ini ya jembatan di tepi tebing ini kita mau ke situ sekarang melihat air terjunnya atau air mengalirnya ya ini rucis ya teman-teman dia terjal ke bawah ya kita sampai ke bawah situ ya nanti ya tengok ini teman-teman tengok ini teman-teman kita ada di ketinggian 800 meter ini 200 meter kurasa ya ini ya itu tinggi banget jauh banget ke dalam dan kita itu di bawahnya seperti ini tengok nih jaring-jaring yang kalau misalnya tengok di bawah itu wooo 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 aku gak bisa lihat ke atas teman-teman aku gak bisa lihat ke atas teman-teman aku gak bisa lihat ke atas teman-teman aduh aku takut sekali wooo 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 woooo wu wooo wah tengah itu guys air terjunnya airnya biru airnya biru dan kita ke tepi-tepi ini Ke tebing-tebing ini kita lewat ya Tebing-tebing sampai ke atas sana Baru ke bawah lagi Kita jalan di tebing-tebing Wow Luar desa Wow Airnya guys Terus ini ada jembatan yang harus kita liatin Terus di bawahnya itu di bawah jembatan ini ada transparan kita tengok ya nah ini dia pemandangan di bawah yang transparan oh jadi tinggi banget ini teman-teman ya dan airnya itu jernih biru ya seperti kalian lihat ini dan deras banget ya kita di tebing-tebing sekarang kita nih dan aku tadi udah ngambil foto disini disitu ya gail banget ya disitu wow ini wajib ya wajib digunjungi ke Jerman itu ya teman-teman ini airnya wow deh teman-teman aku takut tapi aku jatuh dan aku takut juga lama-lama disini aku takut jadi ya teman-teman kita itu jalan dari atas itu ya jalan dari atas banget tadi ya tempat kita tadi penyembatan itu itu jalannya seperti ini teman-teman ini cicak kecil ya teman-teman jalan kakek biasa macam di Nepal dia ya jadi ini terjal banget ya teman-teman anak-anak ini harus dipegangin ya pokoknya dari tadi itu aku ngomel-ngomel sama suami karena suami ku anggap sepele banget ya gak megang lutwi gitu jadi apalagi ini kan menurun ini ya terus berbatu pula berkerikil ya kan takut jatuh gitu aku ya khawatir rakem lutwi gitu tengah itu suami ku aja dia di bawah tuh nah ya terus ya sakma hai pingkel nah Yusyan udah buka baju aja dia karena disini walaupun sejuk ya tapi panas karena itu kita jalan ya itu suami ku udah di bawah kita ada di bawah guys ya lagi istirahat beli es dan kemangan dangannya di belakang aku bagus banget kemangan di belakang aku disitu ada air terjun 23 meter harus bayar uang masuk 3 euro untuk lewasa dan 1 euro untuk 1 euro ya ya apa ini kita nikmati dulu ya hari kita disini kita udah di bawah kita sekarang capek jalan oke aku minum apersola terus apel pakai soda oke guys kita jumpa lagi di tempat selanjutnya airnya biru guys kita mulai lagi jalan kita jalan lagi guys ini tepik-tepik ya guys aduh lumayan dingin juga ini wow cantik banget ini cantik guys airnya teras teras airnya bagus banget bagus banget itu air terjunya airnya mengalir dari atas airnya ini selamat menikmati 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 selamat menikmati